Inilah sumber kekayaan dan koleksi mobil mewah Yusuf Hamka. Alun Joseph atau yang lebih dikenal dengan nama Yusuf Hamka adalah seorang pengusaha sukses di bidang konstruksi. Dirinya dilahirkan di Samarinda dan pada Desember 1957 dan merupakan keturunan dari keluarga Tionghoa. Yusuf juga merupakan anak angkat dari Buya Hamka Sang Ketua Majeli Ulama Indonesia pertama. Sejak kecil, Yusuf tumbuh dan berkembang di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dirinya pernah menjadi seorang penjual asongan. Pada tahun 1981, Yusuf kembali ke Samarinda untuk mencari pekerjaan, namun Yusuf berkali-kali ditolak saat melamar kerja. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuatnya patah arah dan semangat. Yusuf kembali bangkit hingga dirinya bisa menduduki berbagai posisi penting seperti saat ini. Berkat kerja keranya, dirinya diketahui memiliki berbagai kekayaan dan koleksi mobil mewah. Berikut beberapa jajaran koleksi mobil mewah yang dimiliki oleh sang bos jalan tol, Yusuf Hamka. Sebelum di videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Mobil SUV premium Audi Q7 mobil ini di tahun 2015 dibeli oleh Yusuf Hamka seharga Rp 2 miliar. Mobil SUV premium Audi E4 mobil ini merupakan mobil produksi Jerman keluaran tahun 2016 yang dibanderol dengan harga Rp 1,25 miliar. Rolls-Royce pantom mobil mewah karya perusahaan Inggris ini dibanderol dengan harga Rp 7,5 miliar. Hummer H3 mobil keluaran Amerika ini menampilkan kesan glamor dan gagah. Mobil Hummer H3 yang dimiliki oleh Yusuf berwarna silver ini dibanderol seharga Rp 1,5 miliar. Range Rover mobil Range Rover milik Yusuf Hamka ini memiliki mesin dengan kapasitas 5.000 cm3 yang sanggup melaju dengan kecepatan 100 km per jam dalam kurun waktu kurang dari 5 detik. Mobil ini dibanderol seharga Rp 3 miliar. Yusuf Hamka dikenal oleh masyarakat luas berkat perusahaan miliknya yang mengurusi konstruksi beberapa jalan tol di Pulau Jawa, yaitu PT Citra Marga Nusa Pala Persada Terbuka. Salah satu proyek yang dikerjakan oleh perusahaan Yusuf adalah Jalan Tol Depok Antasari. Dikabarkan pada tahun 2012, perusahaan milik Yusuf Hamka memiliki pendapatan sebesar Rp 18 miliar. Sepak terjang Yusuf Hamka di bidang bisnis membuat beberapa jabatan pernah diembannya, antara lain penasihat Sinarmas, Komisaris Arta Graha Investama, serta Komisaris Independen dan Penasihat Perusahaan Otomotif PT Indomobil Sukses Internasional. Tak hanya itu saja, Yusuf juga pernah menjadi seorang Komisaris Independen dan Penasihat Televisi Swasta Nasional PT Indosiar Visual Mandiri PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Memiliki kekayaan dan berbagai koleksi mewah, tidak membuat Yusuf Hamka lupa akan bersedekah. Setiap hari di bulan Ramadan, dirinya membagikan ribuan porsi makanan di berbagai tempat, Yusuf juga membangun seribu masjid di seluruh Indonesia dengan nuansa arsitektur Tionghoa.